Kitab Yeremia, Pasal 22 Hukuman atas Raja-Raja yang jahat Tuhan berkata, Yeremia, pergilah ke istana Raja. Pergilah kepada Raja Yehuda dan sampaikanlah pesan ini. Dengarlah pesan Tuhan, Hai Raja Yehuda. Engkau memerintah dari tahta Daud. Jadi, dengarlah. Hai Raja, engkau dan para pegawainmu. Dengarlah baik-baik. Semua rakyatmu yang datang ke pintu gerbang Yerusalem harus mendengarkan pesan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah yang benar dan jujur. Lindungilah mereka yang dirampok oleh perampok. Janganlah melukai atau melakukan sesuatu yang salah terhadap yatim piyato atau janda. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Jika kamu mematuhi perintah itu, inilah yang akan terjadi. Raja-Raja yang duduk di atas tahta Daud akan terus datang melalui pintu gerbang ke kota Yerusalem. Mereka datang melalui pintu gerbang bersama pegawai-pegawainya. Raja-Raja, para pegawainya, dan rakyatnya akan datang mengendarai kereta-kereta perang dan kudanya. Jika kamu tidak mematuhi perintah itu, aku, Tuhan, berjanji dalam nama ku sendiri bahwa istana Raja itu akan binasa. Itu akan menjadi tumpukan batu. Demikian firman Tuhan tentang istana tempat Raja Yehuda. Istana tinggi seperti hutan-hutan gilead, seperti gunung-gunung Libanon. Namun, aku akan membuatnya seperti padang gurun sesunyi kota tanpa penduduk. Aku menyuruh orang membinasakan istana itu. Masing-masing diperlengkapi dengan senjata. Mereka akan memotong kekuatanmu, tiang cedarmu yang indah, dan mencampakkannya ke dalam api. Banyak bangsa akan melintasi kota itu. Mereka bertanya satu sama lain. Mengapa Tuhan melakukan sedemikian ngeri terhadap kota itu? Betapa besarnya Yerusalem? Beginilah jawabannya. Allah telah membinasakan Yerusalem karena orang Yehuda tidak mengikuti perjanjian Tuhan Allahnya. Mereka telah menyembah dan melayani berhala asing. Hukuman atas Raja Yoahas Jangan menangisi Raja yang sudah meninggal. Jangan menangisinya. Tangisilah kuat-kuat Raja yang harus meninggalkan istana itu. Tangisilah dia karena ia tidak pernah kembali atau melihat tanah airnya lagi. Demikian firman Tuhan tentang Yoahas anak Yosia yang menjadi Raja Yehuda sesudah Yosia, ayahnya, meninggal. Yoahas telah pergi dari Yerusalem. Ia tidak akan pernah lagi kembali ke Yerusalem. Ia akan mati di tempat pembuangannya di Mesir. Ia tidak melihat negeri ini lagi. Hukuman atas Raja Yoyakim Celakalah Raja Yoyakim. Ia melakukan yang salah. Maka ia dapat membangun istananya. Ia menipu orang. Maka ia dapat membuat loteng. Ia tidak membayar kepada rakyatnya. Ia membuat mereka bekerja tanpa upah. Yoyakim mengatakan, Aku akan membangun istana besar untukku sendiri dengan loteng yang luas. Jadi, ia membangunnya dengan jendela-jendela besar. Ia memakai kayu cedar untuk bingkainya dan dicatnya dengan warna merah. Yoyakim, banyak kayu cedar di rumahmu tidak membuatmu menjadi raja yang besar. Bapamu Yosia telah puas mempunyai makanan dan minuman. Dia telah melakukan yang benar dan jujur. Ia melakukannya sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik baginya. Ia menolong orang yang tertindas dan miskin sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik baginya. Yoyakim, apa artinya mengenal Allah? Artinya ialah hidup benar dan jujur. Itulah artinya mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Yoyakim, engkau hanya mencari yang menguntungkan dirimu. Engkau hanya memikirkan supaya milikmu terus bertambah. Engkau mau membunuh orang yang tidak berdosa. Engkau mau mencuri dari orang lain. Jadi, demikian pesan Tuhan kepada Yoyakim, anak Yosia. Orang Yehuda tidak akan menangisi Yoyakim. Mereka tidak berkata satu sama lain. Hai saudara, aku sangat sedih. Hai saudari, aku sangat sedih. Mereka tidak akan menangisi Yoyakim. Mereka tidak berkata tentang dia. Tuhan, aku sangat sedih. Ya Raja, aku sangat sedih. Penduduk Yerusalem akan mengubur Yoyakim seperti mereka mengubur keledai. Mereka akan menyeret mayatnya dan mencampakkannya keluar pintu gerbang Yerusalem. Hai Yehuda, naiklah ke gunung-gunung Libanon dan berteriaklah. Biarlah suaramu terdengar di pegunungan basan. Berteriaklah di pegunungan abarim sebab para kekasihmu telah binasa. Hai Yehuda, engkau merasa aman, tetapi aku memperingatkanmu. Aku memperingatkanmu, tetapi engkau tidak mau mendengar. Itulah kebiasaanmu sejak masa mudamu. Sejak masa mudamu, engkau tidak patuh kepadaku. Hai Yehuda. Yehuda, hukuman yang kuberikan akan datang seperti angin ribut dan itu akan menghembus semua gembalamu. Engkau menyangka beberapa bangsa lain akan menolongmu. Tetapi, bangsa-bangsa juga dikalahkan. Kemudian engkau benar-benar kecewa. Engkau akan malu karena semua yang jahat yang engkau lakukan. Ya Raja, engkau tampaknya selamat di istanamu yang terbuat dari kayu cedar. Seakan-akan engkau tinggal di Libanon. Tetapi, apabila hukumanmu datang, engkau merintih kesakitan. Engkau akan kesakitan seperti perempuan yang melahirkan anak. Penghakiman atas Raja Yoyahin Sesungguhnya, demi aku hidup. Demikian pesan Tuhan. Aku melakukan hal itu kepadamu Yoyahin, anak Yoyahim, Raja Yehuda. Sekiranya pun, engkau cincin cap pada tangan kananku, aku akan mencabutmu. Aku menyerahkan engkau kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan kepada orang Kasdim. Merekalah orang yang kamu takuti. Mereka ingin membunuhmu. Aku akan menyingkirkan engkau bersama ibumu ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Engkau bersama ibumu mati di negeri itu. Engkau ingin kembali ke negerimu, tetapi engkau tidak pernah diizinkan kembali. Yoyahin seperti bejana yang pecah yang dibuang orang. Ia seperti bejana yang tidak disukai orang. Mengapa Yoyahin dan anak-anaknya dibuang dan dibuang ke negeri asing? Hai negeri, negeri, negeri Yehuda, dengarlah pesan Tuhan. Demikian perkataan Tuhan. Tulislah tentang Yoyahin. Ia tidak akan mempunyai anak lagi. Yoyahin tidak akan berhasil sebab tidak seorang pun dari anak-anaknya akan duduk di takhta Daud. Tidak ada dari anak-anaknya akan memerintah di Yehuda. Terima kasih.